Intro Jumpa lagi dengan kami, Last Corner Racing Shop Gimana nih? Udah gak sabar ya pengen denger kabar Veda Pratama di 2024? Tenang, nanti juga diumumin kok Kemarin Mimin Racing tanya ke Maman Racing, katanya gak lama lagi akan diumumkan Di video kali ini, Maman Racing sudah siapin info ringan seputar Veda Pratama Apa ya kira-kira? Hmm, simak video ini sampai selesai ya Jangan lupa di subred Mari kita mulai Info yang pertama, Mick Duhan tiba-tiba follow Instagram Veda Pratama Mick Duhan adalah legenda hidup balap motor dunia Ia juara dunia GP 500 CC tahun 94 hingga tahun 98 Dia juga lah penggagas tim Nastro Azuro bersama mantan mekaniknya Jeremy Burgess Yang mengantarkan Valentino Rossi juara dunia pertama kali di kelas para raja Wah, sepertinya sang legenda sedang memantau bakat Veda Pratama nih Karena ketika Maman Racing Crosscheck, akun Indonesia yang ia ikuti hanya ada dua nama Tak dipungkiri, Opa Duhan adalah orang penting di kubu HRC Kalau menurut Maman Racing sih, Duhan akan mengamati perkembangan Veda Pratama dalam beberapa tahun ke depan Gimana nih kalau menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar Lanjut info yang kedua Salah seorang sport director tim Moto3 dan Moto2 terpantau juga mengikuti akun Veda Pratama Siapa dia? Mari kita cari tahu bersama Ia adalah Niko Terol Mantan juara dunia kelas 125C setahun 2011 Niko Terol termasuk orang yang berpengaruh Ia menjabat sebagai sport director tim Aspar Gas Gas Factory Racing Bisa dibilang ia juga salah satu pencari bakat pembalap muda potensial Wah sepertinya Veda Pratama sedang jadi perhatian banyak orang penting Maman Racing sempat bertanya ke Sudar Mono, ayah Veda Pratama Ia pun bingung karena putranya diperhatikan banyak orang-orang yang berpengaruh di balap dunia Namun ia menegaskan bahwa itu fenomena yang lumrah Karena kunci kesuksesan ada di dalam diri Veda sendiri Maman Racing sangat setuju dengan Coach Momon Veda tidak boleh berpuas diri dengan fenomena ini Veda harus tetap rendah hati dan terus bekerja keras Agar satu saat nanti bisa sampai di kelas tertinggi balap dunia Yakni MotoGP Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!